oke baik untuk kebutuhan rangka panjang secara keseluruhan disini adalah 26.088 cm sobat metro oke selanjutnya kita persiapkan untuk pembuatan kuda-kuda dimana tadi untuk model kuda-kuda ini akan saya buatkan kuda-kuda dengan model karemona juga sobat metro ya nanti kalau dari sobat metro atau dari tentu dari nita segala sebagai permintaan request nya ingin posisi apa buang air ke depan ya tinggal posisinya tanpa kuda-kuda berarti sobat metro ya artinya pada posisi depan tentunya lebih pendek untuk supaya air turun ke depan karena sini tidak disebutkan bentuk request nya dari kanobi ini saya buatkan dengan model kuda-kuda seperti ini sobat metro ini tentunya rangka dengan konstruksi yang tentunya lebih kuat jadi rangka kuda-kuda satu-satu rangkanya dibutuhkan panjang 247 cm sobat metro ya kita kalikan empat di sini karena ada dua sisi rangka kuda-kuda tentunya dibutuhkan 988 cm sobat metro selanjutnya untuk rangka kremona rangka pendek dari kuda-kuda sepanjang 36 cm kita kalikan 14 ya untuk pada posisi keseluruhan satu rangka kuda-kuda juga termasuk pada posisi rangka penguat tengah ini ya kita juga total sudah termasuk dalam 14 tadi sehingga kita dibutuhkan semuanya 504 cm sobat metro untuk kebutuhan rangka kuda-kuda baik selanjutnya keseluruhan untuk satu set rangka kuda-kuda dibutuhkan 1492 cm kita kalikan 11 untuk ukuran panjang 13 meter tadi sobat metro ya sehingga untuk kebutuhan keseluruhan dari kuda-kuda kremona ini dibutuhkan 16420 cm kebutuhan rangkanya sobat metro sedangkan untuk rangka panjang tadi kita total mendapatkan kebutuhan 26.088 cm sobat metro ya total kebutuhan rangka panjang untuk total kebutuhan untuk rangka kanal C maksud saya adalah 42.500 cm sobat metro dan sekarang kita coba buatkan untuk rang-rang ya rangka rang maksud saya dengan ukuran satu rangnya panjangnya 1275 cm kita kalikan 8 pada dua sisi ya jadi satu sisi itu ada empat rangka rang sobat metro ya jadi jaraknya ini agak terlalu agak jauh maksud saya karena kita nanti menggunakan atap spandex sobat metro jadi hanya dibutuhkan empat rangka rang untuk panjang pada satu sisi tiga meter sobat metro ya jadi total-total kebutuhan rang secara keseluruhan adalah 10.200 cm sobat metro baik sekarang kita konversikan dalam bentuk lonjoran disini untuk rangka kanal C dibutuhkan 71 lonjor sedangkan untuk rang kita konversikan sehingga menjadi 26 lonjor sobat metro ya masing-masing kebutuhan kalau kita kalikan dengan harga saat ini yaitu untuk kanal C 91 ribu untuk ketebalan 0,65 itu adalah 91 ribu ya sehingga kebutuhan selalu keseluruhan untuk rangka kanal C nya yaitu 6.461.000 sedangkan rang 1.170.000 sobat metro dan kebutuhan spandex disini ini dibutuhkan 36 lembar secara keseluruhan ya untuk persatu sisinya persatu panjangnya adalah 300 cm atau 3 meter kebetulan harga saat ini adalah 45.000 sebat metro dengan ketebalan 0,3 ya 0,3 mili maksud saya kita kalikan harga per lembarnya adalah 135.000 kita kalikan 36 lembar untuk kebutuhan secara keseluruhan sehingga kita didapatkan kebutuhan dari spandex ini untuk kebutuhan harganya maksud saya harga material spandexnya adalah 4.860.000 sobat metro baik ini adalah kebutuhan material masih terbalik masih belum termasuk dari kebutuhan eh skrup ya atau trilling skru nya sobat metro ya ini hanya kebutuhan material utamanya jadi jadi total kebutuhan untuk kebutuhan material utama dari pemasangan kanope dengan model kuda-kuda ini adalah 12.491.000 sebat metro ya belum termasuk material skrup tadi ya juga biaya pemasangan tentunya baik sebat metro mungkin ini adalah salah keseluruhan kebutuhan material maupun kebutuhan biaya untuk pemasangan kanope dengan model kuda-kuda kremona baik semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali pada video-video kami berikutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih